Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengisi kuliah umum atau Stadium Generali di Dom Universitas Muhammadiyah Malang Rabu sore. Pada kesempatan ini Prabowo menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo, terutama terkait hasil tambang, kelautan, dan perkebunan dengan tidak mengekspor bahan mentah. Selain itu Prabowo juga memaparkan 8 program hasil cepat 2024 hingga 2029 di berbagai bidang. Program ini diyakini bisa menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan dan saya yakin kampus-kampus lain akan seperti ini. Ini adalah cara mengatasi kesempatan bangsa kita. Sementara itu saat disinggung siapa calon wakil Presiden pendampingnya di pemilu 2024 nanti, Capres yang diusung Partai Gerindra, PAN, Golka, dan Partai Demokrat itu enggan menjawabnya. Ali Mahrus, JTV Terima kasih telah menonton!